selamat menikmati nah ketika kita melihat istilahnya orang-orang Indonesia yang melancong ke sana aja bilang enak di Malaysia bahkan bule bahkan istilahnya orang luar negeri gitu guys ya amat saleh gitu mereka juga bilang enak tinggal dan betah tinggal di Malaysia termasuk ada teman saya yang dari Jepang juga mengatakan lebih seronok lebih senang lebih suka tinggal di Malaysia guys wow kenapa gitu ya apa yang mereka dapatkan seperti itu nah jom kita tengok videonya ini daripada channel AYS Saleh guys ya oke langsung saja enaknya tinggal di Malaysia let's go oke sebelumnya jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya guys ke channel mbaknya ini linknya ada di deskripsi ya ayo kita tonton videonya bagaimana pengalaman ataupun sharing daripada mbaknya ini let's go oke AYS Saleh oke AYS Saleh jangan lupa subscribe oke di video kali ini AYS Saleh AYS Saleh nak bahas pasal enaknya tinggal di Malaysia ini yang AYS Saleh rasa selama tinggal dekat Malaysia so jangan lupa like, komen, dan subscribe korang tolong subscribe, support youtube channel AYS Saleh bantu AYS Saleh bantu AYS Saleh capai 1k subscriber supaya AYS Saleh dapat hadiah kamera daripada husband AYS Saleh oke AYS Saleh mohon sangat-sangat korang subscribe ini adalah pengalaman AYS Saleh so tolong jangan bandingkan dengan korang yang dah berpuluh-puluh tahun kat sini dah lama kat sini AYS Saleh AYS Saleh dekat Malaysia ni baru je nak masuk 2 tahun so pengalaman AYS Saleh pun belum 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 luas lagi lagi-lagi kan sekarang PKP so lagilah AYS Saleh kurang pengalaman sebab duduk rumah je tak pergi mana-mana tak boleh pergi mana-mana kan ok yang AYS Saleh suka daripada Malaysia itu yang pertama tertib korang faham tak tertib tu apa aku bagi contoh terus ya macam dekat jalan jalan raya jalan besar tu dekat Malaysia itu yang pertama dia tak ada bising bunyi horn yang kedua tu dia tak macet dekat jalan raya tu yang paling AYS suka tu dia tak macet semua tenang damai je kan dekat sini itu yang AYS paling suka banyak motor so rasa macam ya Allah basenya kat sini dia tenang je yang kedua ialah pasal shopping shopping di Malaysia itu sangat best sebab berasa sedikit tau berasa murah contohnya kalau AYS shopping di Malaysia dengan uang seribu ringgit itu rasa sedikit korang paham tak kalau di Indonesia uang seratus ringgit itu sama dengan tiga ratus lima puluh ribu so kalau shopping di Indonesia itu rasa mahal korang paham tak jadi kata mbaknya tadi ya kan kalau kita belanja di Malaysia itu kayak murah karena kita itu bilangannya mungkin ya bilangannya sedikit gitu kan sedangkan kalau istilahnya kalau belanja di Indonesia gitu bilangannya itu banyak banget gitu kayak kita belanja istilahnya di Malaysia seratus ringgit gitu kan seratus ringgit itu kayak ya udah seratus ringgit gitu tapi kalau istilahnya ke Indonesia jadi tiga ratus lima puluh ribu banyak banget kan nah kalau belanja tiga ratus lima puluh ribu itu dapat apa gitu kan sedangkan kalau di Malaysia mungkin dapat apa-apa gitu guys ya mungkin sama aja sih nggak ngerti juga sih coba-coba kita dengerin lagi ya kalau menurut saya sih tentang bilangannya mungkin ya entahlah yang ayu rasa macam itu lah kalau kita beli barang-barang apa kat sini Kak Mon habis dalam seribu pun dia rasa macam sikitnya macam itu tapi memang masih seribu itu sikit menurut korang kalau yang banyak duitnya itu seribu itu sikit tapi kalau uang Indonesia seribu itu kurang lebih tiga juta tiga juta lebih lah so kalau shopping di Indonesia itu membuatkan saya lebih jimat karena nominalnya itu rasa macam besar rasa banyak gitu loh tapi kalau di Malaysia ini beli barang harga contoh kan beli t-shirt harga tiga puluh ringgit kalau uang Indonesia harga seratus ribu kurang lebih seratus ribu so tapi kalau masalah harga kalau masalah harga ya masalah harga kalau dikruskan antara uang ringgit dengan Indonesia maka ketika istilahnya kita itu punya uang ringgit Malaysia dan belanja di Indonesia maka akan semakin murah guys ya maksudnya gini kalau kita istilahnya beli di Malaysia gitu kan dengan harga t-shirtnya tiga puluh lima ringgit atau seratus ribu gitu kan sedangkan di Indonesia itu sendiri t-shirt itu bermacam-macam gitu guys ya anggaplah kalau yang sama sekitar seratus ribu itu udah bagus banget gitu loh maksudnya gitu kalau menurut saya sih barangnya bahkan di Indonesia itu yang bagus aja itu harga di bawah seratus ribu gitu guys ya sekitar ada yang harga tiga puluh lima ribu nah gitu bilangannya mungkin sama tiga puluh lima ribu tiga puluh lima ringgit tapi lebih jimat makanya ada juga istilahnya kawan-kawan saya itu yang belanjanya ke Indonesia di Tanah Abang Jakarta lalu dijual lagi di Malaysia guys ada juga kawan saya kayak gitu kalau beli tiga puluh ringgit di Malaysia itu rasanya ya Allah murahnya tiga puluh ringgit je tapi kalau di Indonesia itu terbalik seratus ribu beli tisit saja itu rasa mahal tau sebab dapat baju yang lagi cantik tapi kalau untuk beli makanan di Malaysia Ayu berkira berkira betul memang berkira contoh kalau kita sarapan beli sarapan di sini sarapan mungkin kurang lebih dua puluh lima ringgit untuk dua orang dua puluh lima ringgit di sini itu rasa macam sedikit sedikit tapi dua puluh lima ringgit itu kalau di Indonesia tujuh puluh lima ribu iya iyalah kurang lebih tujuh puluh lima ribu iya kurang lebih tujuh puluh lima ribu dan itu kalau di Indonesia tujuh puluh lima ribu kita boleh makan banyak banget ribu itu rasa mahal banyaknya kita beli sarapan tujuh puluh lima ribu untuk dua orang betul tapi kalau di Malaysia itu dua puluh lima ringgit je macam tu lagi satu Ayu bagi contoh beli tudung ni tudung ni Ayu beli dekat Malaysia dua puluh ringgit dua puluh ringgit itu rasa mungkin sedikit sedikit tapi kalau beli pakai uang rupiah itu ya Allah mahalnya enam puluh ribu tudung ni je ah betul macam tu yang Ayu rasa so memang best kalau soping di sini so kalau untuk soping tu lebih enak di Malaysia gitu loh lagi satu kalau di Malaysia itu ya enaknya nggak ada tukang parkir gitu loh jadi kita itu hemat jadi kita itu jimat uangnya kalau di sana kan di mana-mana ada tukang parkir so kita tuh harus bayar lah mungkin dalam tiga ribu rupiah dalam ada yang dua ribu kalau seribu tuh tak ada kok sekarang dua ribu tiga ribu kita bayar parkir tuh satu tempat satu ringgit so maknanya kalau kita pergi dalam tiga tempat dan tiga tempat tuh ada orang parkir maknanya kita harus bayar tiga ringgit tiga ringgit tuh sebenarnya sikit je tapi alangkah baiknya kalau tiga ringgit tuh kita untuk beli makanan yang lain atau beli minuman ke apa ke kan kalau di sana itu rata-rata semua tempat ada tukang parkir contoh kalau kita pergi bank ada tukang parkir pergi pasar ada tukang parkir pergi alfamat macam 99 tuh dia ada tukang parkir tapi yang dekat macam dekat alfamat nih macam 99 lah kalau di sini dia ada yang ada tukang parkir ada yang takde oke selanjutnya yang ayu suka duduk dekat Malaysia itu tidak shopping bareng dapur shopping bareng dapur itu di sini kalau di Indonesia itu macam dekat hypermat hypermarker kalau kalau seperti hypermat ataupun ya semacamnya Transmart ada lain sebagainya itu apa namanya ya lengkap gitu ada buah-buahan ada pakaian ada mainan pokoknya gitu lah apakah sama gitu haa so ayu lagi enak shopping di sini karena banyak banyak apa banyak barang sebenarnya di Indonesia juga ada yang kayak Tesco eh Maidi macam itu tapi dari rumah ayu itu jauh dan harganya pun lebih mahal haa so kalau di Indonesia itu ayu kalau pergi beli barang hapur itu dekat pasar tapi selama ayu dekat Malaysia ayu tak pernah pergi pasar tau kecuali pasar malam contoh kalau pasar yang pagi-pagi gitu loh ayu tak pernah pergi pasar tuh itu yang ayu suka kalau di sini kan banyak barang terus hmm ada ekon selisa tak panas tak bau itu yang ayu suka di sini lagi satu ayu suka tinggal dekat Malaysia itu dekat dengan shopping mall dekat dengan ikut dekat dengan DIY itu yang ayu suka dekat sini coba oke berarti enggak tahu ya asalnya mbak ayu itu dimana guys ya oke asal daripada serang Banten Indonesia oke asalnya dari serang Banten Indonesia guys ya kalau di sini di tempat saya ini guys sama gitu sama yang diceritakan oleh mbak ayu dekat dengan mall di sini ada tiga mall dekat-dekat tinggal war gitu dan juga dekat mister dah DIY terus dekat dengan super supermarket gitu kan terus dekat dengan dekat-dekat dengan belanja-belanja lah tak pergi ke pasar kita pun nah contoh kalau nak pergi kalau nak pergi ekon safe mungkin jalan kaki dalam tiga minit kalau naik kereta tiga minit kot sebab sebelah-sebelah jenis ekon safe so kalau nak pergi tesku mungkin kurang lebih 5 minit kalau nak pergi shopping mall 25 minit kalau nak jauh 25 minit jauh mungkin karena muter jalannya atau gimana kalau di sini saya tuh nggak sampai 10 menit sudah sampai mall guys deket banget rumahku ya pergi Eon 35 minit ni yang Ayu paling suka kalau nak pergi ikon tu mungkin dalam 5 minit juga tu yang Ayu suka rasa best kalau nak pergi mana-mana tu dekat gitu kalau di sana kan kalau di Indonesia kan Ayu duduknya di kampung so kalau nak pergi bandar tu mungkin kurang lebih 25 minit itu nak pergi bandar je tau belum nak pergi shopping mall tapi mungkin kalau nak pergi shopping mall tu dalam 45 minit haa gitu tu yang membuat Ayu lebih betah lebih selesa tapi lagi selesa kalau di sini ramai yang penjual makanan Indonesia di sini juga ada yang jual bakso tapi ialah macam tu lah dia tak sesedap yang dekat Indonesia ok so tujuh video kali ini jangan lupa like comment and subscribe thank you untuk yang dah support yang selalu komen video Ayu thank you so much so yang belum subscribe tolong subscribe bantu Ayu untuk capai 1k subscriber ok assalamualaikum jumpa lagi di next video ok guys sudah selesai video dari Mbak Ayu kalau kita dengar cerita daripada Mbak Ayu Mbak Ayu ini asal daripada Serang Banten dari kampung seperti itu dan sudah tinggal di Malaysia dan kita istilahnya boleh mendengar daripada kisahnya ataupun pengalamannya di sana bukan membanding-bandingkan tapi ini adalah pengalaman pribadi Mbak Ayu yang dialami seperti itu jadi dia itu lebih menyampaikan kepada enaknya tinggal di Malaysia seperti itu jadi dia mendapatkan yang awalnya di kampung seperti itu dan sekarang sudah tinggal di perkotaan seperti itu guys ya tentunya dekat dengan shopping mall dan juga istilahnya supermarket dan tempat-tempat besar lainnya yang mungkin memudahkan aktivitas daripada Mbak Ayu sendiri untuk shopping lah untuk pergi ke supermarket lah macam itu untuk keseharian dan lain sebagainya dan itu juga istilahnya hal yang paling kita sukai pastinya eh kan kayak saya istilahnya dekat dengan mall gitu kan kalau mau makan nanti pergi ke mall je macam itu kalau istilahnya bosan dekat mall pergilah istilahnya ke supermarket dan lain sebagainya tapi kalau saya guys ya ke mall itu macam seminggu beberapa kali je tak tak selalunya macam itu pasti kan seperti itu kan kalau dah dekat macam itu tapi kalau macam jauh daripada mall itu macam nak setiap hari dia pergi macam itu kan jadi kawan-kawan semua bersyukurlah kita yang tinggal dekat kota dan bersyukurlah juga kita yang tinggal dekat kampung sebab apa kalau dekat kota ni bising sangat lah polusi banyak lah tak ada ketenangan macam itu kan berisik berisik macam itu tapi kalau istilahnya macam dekat kampung tu kita boleh tenang memang tak ada bangunan-bangunan besar memang tak ada mall memang tak ada supermarket nah kalau kita nak masak kalau kita nak belanja belanja kita kena pergi kat pasar lah macam itu kan tapi kehidupannya memang selesa guys kehidupannya tu macam sejuk senang tenang macam tu damai macam tu lah yang kita rasakan pasti kalau kita duduk dekat kampung tapi kalau untuk bekerja nah lebih baik dekat dekat kota lah dekat bandar lah lagi banyak duit macam tu kan tapi kalau dekat kampung tu biasa-biasa je macam tu lah tapi yang terpenting adalah kita kena mensyukuri karena dalam hidup itu tujuan kita ya kan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah jadi di dalam dunia kita baik ya kan di akhirat juga kita mendapatkan kebaikan itulah kebahagiaan yang hakiki adalah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat ya sederhana di dunia tapi mewah di alam akhirat tentunya dengan memperbanyak istilahnya kebaikan-kebaikan dan juga meluangkan harta kita kita tabung untuk akhirat seperti itu oke itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai saya papin ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati